Kita memulai antrian kendaraan di Jembatan Pulau Telo di Kamatan Selat, Kabupaten Kapuas, yaitu di Kota Kuala Kapuas Ini adalah menit pertama saya menunggu di Jembatan Pulau Telo ini Jembatan Pulau Telo Jembatan Pulau Telo ini dimulai sejak angka 13 Juli yang lalu Jadi dengan diperlakukannya sistem buka tutup seperti ini Maka kendaraan mesti bergantian Karena hanya satu sisi dari jembatan ini yang dibuka untuk menyerang Kita akan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri di jembatan ini Kalau dilihat dari segi antrian Jembatan Pulau Telo Jarak saya dengan jembatan ini Dari sisi yang berlawanan kita lihat Awalnya Awalnya kendaraan roda 2 Setelah itu baru diikuti oleh kendaraan roda 4 Perbaikan jembatan ini direncanakan Dan akan selesai pada tanggal 31 Oktober 2019 Sekitar 3 setengah bulan lagi Jadi waktunya cukup lama Nah ini sudah giliran jalan Ini nampaknya tidak terlalu lama Waktu yang dibutuhkan untuk mengantri di jembatan Pulau Telo ini Terima kasih telah menonton! Sampai pertengahan jembatan lebih ini nampaknya Belum tampak bagian yang diperbaiki Nah rupanya Disinilah di Mohon mereka memulai perbaikan ini di bagian sujung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton!